Intro DPP LDI menghelat pelatihan hisap rukia tingkat nasional yang kedua pada minggu 20 Maret lalu. Acara yang diselenggarakan secara luring dan daring di Pondok Pesantren Minhaju Roshinin Jakarta Timur diikuti oleh Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah atau PKD, DPW, dan DPD LDII se-Indonesia. Hadir pula mengikuti acara tersebut para ulama dan guru Pondok Pesantren Binaan LDII se-Indonesia. Acara yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ilmu falakiyah dan menciptakan kader andal. Yang nantinya bisa membantu Kementerian Agama dan Pemerintah dalam mengamati hilal. Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya mengatakan LDII telah berkiprah dalam kegiatan rukiatul hilal. Diharapkan dari kegiatan ini banyak warga LDII khususnya generasi penerus memahami cara hisap dan proses rukiatul sehingga mampu memahami wawasan di balik kriteria visibilitas hilal. Ada pun objektif atau target dari pelatihan hisap rukiat pada hari ini antara lain adalah supaya kita memberikan pengetahuan sharing pengalaman terkait dengan kemampuan untuk menggunakan beberapa aplikasi dan software untuk menentukan bulan-bulan hijriah dan juga arah Qiblat sehingga Mubalek, Ustadz atau warga LDII dapat mengetahui perhitungan hisap maupun rukiat hilal. Senada dengan Dodi, Direkturat Jenderal Bin Mas Islam Kementerian Agama Ismail Fahmi berharap kegiatan yang dilakukan LDII khususnya di bidang rukiat ini bisa membantu Kementerian Agama dalam mengamati dan menghitung hilal secara akurat. Saya berharap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LDII khususnya di bidang hisap rukiat ini bisa membantu Kementerian Agama dalam mencetak kader-kader hisap rukiat yang handal yang nantinya ini bisa membantu pemerintah menjelaskan kepada umat dan juga kami berharap bahwa ilmu-ilmu yang ada di teman-teman para kader ini benar-benar ilmu yang mengandung maslahat. Dalam kesempatan tersebut, tenaga ahli dan anggota Badan Hisap Kementerian Agama Cecep Nurwendaya menjelaskan beberapa ormas menggunakan dua cara dalam menentukan pergantian bulan, yakni rukiat murni dan hisap murni. Ia menjelaskan perbedaan tersebut harus disikapi dengan saling menghormati. Yang namanya hisap, perhitungan dan ru'yah, ya observasi, itu saling mendukung. Hisap misalnya, hisap itu bisa menjadi panduan untuk ru'yah. Betul ya? Nah ru'yah pun juga nggak sembarangan, dia dipandu oleh hisap. Jadi dua-duanya itu saling, betul. Karena dua-duanya ilmiah teori, teori kau ilmiah yang satu lagi observasi. DPP LDII berharap dengan pelatihan hisap rukiat tersebut, LDII di seluruh Indonesia dapat menyembangkan pemikiran, sehingga mengurangi perdebatan mengenai penentuan Hari Raya Islam di tengah-tengah masyarakat. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.